Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya wayuni76 channel disini saya mau membagikan resep yaitu olahan sosis tepung kriwil dan ini itu ide usaha rumahan kecil seperti saya teman-teman bagaimana cara saya membuatnya mari kita ikutin yuk dan buat teman-teman yang baru bergabung dan menemukan channel saya lalu mengklik video saya saya ucapkan terima kasih dan sosis dibuat seperti ini kalau di tempat saya seharga seribu rupiah ya teman-teman nah disini sudah saya siapkan ada bahan dan bungunya disini ada sosis 5 buah yang nantinya akan saya potong menjadi 2 saya menggunakan sosis seharga seribu rupiah ya teman-teman disini ada tusukan sate yang nantinya saya akan gunakan juga dan ada tepung terigu saya menggunakan tepung terigu curah ya disini ada daun bawang yang sudah saya potong-potong kecil seperti ini kalau teman-teman gak mau menggunakan daun bawang tidak usah menggunakan juga gak apa-apa ya disini ada telur 1 butir dan juga kaldu bubuk rasa sapi karena sosisnya rasa sapi jadi saya menggunakan rasa sapi ya teman-teman ini ada air untuk melarutkan tepungnya nanti dan sekarang saya mau memotong sosisnya menjadi 2 bagian saya akan potong bersama ya sekaligus supaya panjang pendeknya rata jadi dipotong bareng seperti ini ya teman-teman lalu saya akan buang saya akan kupas kulitnya disini ada kulit plastiknya seperti ini ya kupas sampai habis nah ini sudah selesai waktunya kita tusuk ya pelan-pelan tusuknya takut pecah jadi sambil ditekan seperti ini takutnya sosisnya pecah ya teman-teman nah seperti ini kira-kira sudah selesai seperti ini lalu saya akan melarutkan tepungnya saya campur semua bumbunya kita gunakan air terlebih dahulu ya jangan terlalu encer kalau terlalu encer nanti sosisnya tidak menempel teman-teman seperti ini sudah cukup ya nah seperti ini lalu kita tambahkan satu butir telur dicampur di dalam tepung yang sudah dicampur tadi ya seperti ini nah ini sudah jadi waktunya kita menggoreng ya seperti biasa sudah saya siapkan ada penggorengan dan minyak secukupnya kita masukkan ke dalam minyak yang sudah panas bersamaan ya ini minyak saya kurang banyak kalau teman-teman mau mencoba tambahkan minyak lagi sampai sosisnya terendam ya atau lebih enak lagi menggunakan penggorengan atau wajan yang agak lebar kalau wajan saya ini terlalu cekung teman-teman jadi sulit untuk sosisnya berendam jadi matangnya ini harus dibolak-balik setelah digoreng seperti ini setengah matang lalu kita masukkan ke dalam tepung yang sudah kita larutkan kita masukkan ke dalam tepungnya ya seperti ini lalu kita goreng kembali dicelupkan sampai dua kali supaya menghasilkan tepung kriwilnya lebih tebal seperti ini ya teman-teman kira-kira kalau teman-teman ada yang lebih pinter lagi barangkali kekurangan saya tolong komen di bawah nah ini masukkan kembali ke dalam tepung terikunya yang tadi ya kira-kira seperti ini ya teman-teman sebentar lagi sudah selesai oke cukup sekian video dari saya saya sangat berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai selesai dan mendukung channel saya saya selalu berdoa buat teman-teman semoga teman-teman di kasih kesehatan panjang umur dan rezeki yang berlimpah jangan lupa terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati